2.600 miras botolan berbagai merek 87 liter tuak yang berhasil disita kepolisian Resor Sumedang selama periode Desember 2021 dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan menggunakan alat berat Ribuan miras botolan dan ratusan liter tuak tersebut didapat dari hasil operasi jajaran POSSEK se-Kabupaten Sumedang yang bekerja sama dengan Satpo PP Sumedang sebelum acara pemusnahan dilakukan pihaknya mengadakan pernyataan sikap dan penandatanganan oleh berbagai organisasi masyarakat yang berada di Kabupaten Sumedang terkait kesiapannya menjaga kondusivitas keamanan di Kabupaten Sumedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pagi ini kami, Kores Medang, bersama dengan jajaran PENI dan jajaran PENCAP Kabupaten Sumedang telah melaksanakan operasi miras yang dilakukan tanggal 15 Desember, tanggal 20 Desember hasil dari operasi itu adalah botol miras ilegal sebanyak 2.600 botol dan tuak campuran berbagai jenis itu sebanyak 187 liter yang kita saksikan pada hari ini adalah ada beberapa kegiatan yang kami gabung jadi satu dimana selain dari pemusnahan miras itu sendiri ada deklarasi dalam melaksanakan libur nataru yang sudah ada di depan mata sesuai dengan pengetatan protokol kesehatan sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Mendagri segera dari elemen masyarakat Sumedang menandatangani dari deklarasi ini dan deklarasi ini nantinya akan dipasang di pusat-pusat kota Sumedang sebagai komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto mengatakan wilayah Kabupaten Sumedang bagian barat diantaranya Cimanggung, Jatinangor dan Tanjung Sari masih perlu diwaspadai dan dimonitoring karena merupakan perbatasan dari wilayah kota ke kabupaten untuk itu harus selalu diwaspadai peredarannya Diki Guntara, Bandung TV